seperti yang sudah saya sampaikan di video saya yang sebelumnya saya sempat mengalami sedikit kendala ketika membuat smps ini yakni ini nih trangfo feritnya keluar bunyi krik krik krik-krik seperti suara jangkrik ya bro ketika smps nya dinyalakan dan seperti ini bentuk gelombang tegangannya ketika saya cek dengan osiloskop tegangan triple ya iya memang banyak tegangan triple nya tapi menurut saya bukan itu penyebab utamanya ya signal seperti benang-benang yang seleret-selet inilah bro yang yang sesekali muncul itulah yang menurut saya yang menjadi piang geroknya dan ini menurut saya adalah frekuensi liar jadi bukan triple nya ya Ripple saya wajar ya tapi ada frekuensi liar di situ ya kemarin ada salah satu teman yang menyarankan untuk mengganti mosfet utama smps yang sebelumnya saya menggunakan mosfet seri 45nm60 untuk diganti dengan seri 47n60 kemudian menurunkan frekuensi PWM sekaligus duty cycle nya atau datetime mosfetnya sayangnya penggantian mosfet ini bukannya menyelesaikan masalah ya tapi justru makin parah hasilnya karena belum apa-apa 2pg mosfet langsung tewas seketika setelah smps baru dinyalakan dalam beberapa detik langsung ceklek trafo nih bro langsung ceklek listriknya bro kasus trafo ferit berbunyi seperti ini atau berdiri jangkrik kayak gini seperti ini pada umumnya disebabkan oleh frekuensi PWM yang kurang pas atau belum matching dengan induktansi trafo feritnya dan biasanya bisa diselesaikan dengan menaik atau menurunkan frekuensi PWM atau menambah atau menurunkan nilai induktansi trafo feritnya tapi pada smps punya saya ini sebenarnya smps utamanya tidak ada masalah sama sekali ya masalah berupa frekuensi liar tadi disebabkan oleh bagian pfc nya jadi kalau smps diaktifkan dengan kondisi tanpa blok pfc smps nya normal bro tidak ada suara-suara noise atau berdiri di trafonya senyap enak nah karena sepemahaman saya komponen yang bertugas untuk meredam atau menghilangkan frekuensi liar adalah emifilter dan kapasitor decoupling maka kemarin saya obok-obok terus bagian induktansi emifilter tersebut dan kapasitornya jadi yang tak umum itu emifilternya sini terus dengan kapasitor decouplingnya tapi tetap saja tidak membuahkan hasil nah disinilah bodohnya saya kenapa hanya blok emifilter melulu yang saya pikirkan padahal letak masalahnya bukanlah disitu Oh ya untuk desain PCB ini nantinya akan saya share secara gratis sehingga kalian juga bisa bisa mencobanya sendiri di rumah asal dengan catatan logo desainnya mohon dengan sangat untuk tidak dihilangkan atau dihapus ya Bro itu sebagai bentuk terima kasihnya disini bagi saya sudah kategori premium lho Bro dan saya bagikan secara gratis tis-tis tanpa sepeserpun nih biaya terus kurang biaya mana coba ya untuk jasa cetak PCB yang saya rekomendasikan adalah glcbcb.com karena sekarang sudah zamannya PCB double layer semua Bro Nah selain melayani jasa cetak PCB dengan teknologi SMT atau service mount technology glcbcb.com juga menyediakan part komponen sekaligus assembly atau pemasangan part tersebut ke papan PCB yang kita orderkan cara order PCB sekaligus SMT service adalah seperti berikut bapak yang saya lakukan Terima kasih telah menonton Untuk blok BFC nya adalah seri 47N60 Dan kebetulan ini adalah pertama kali saya membuat SMPS dengan BFC yang memakai IC seri NCP-1653 Proyek SMPS BFC saya sebelumnya rata-rata saya memakai IC FA-5502 Nah saya baru sadar bahwa IC NCP-1653 bekerja pada frekuensi yang Vick Berada di 67kHz dan 100kHz Jadi ada 2 opsi ada 2 pilihan jenis IC ya Nah sedangkan MOSFET yang saya pergunakan adalah seri 47N60 Yang mana MOSFET seri ini kurang cocok untuk digunakan pada frekuensi di atas 60kHz Lah iyo ngine kok sampai bingung ya bro Ya namanya manusia tidak pernah luput dari salah lalai dan lupa Begitulah kira-kira Singkat cerita kesulitan atau kendala yang saya temui tersebut langsung terselesaikan Hanya dengan mengganti MOSFET pada blok BFC dengan seri W45NM60 Jadi kembali ke MOSFET yang sebelumnya Kemudian MOSFET utama SMPS juga pakai seri yang sama Ya ini 45NM60 47N60 netak pensiunkan Dan seperti ini bentuk gelombang tegangannya ketika FET BFC sudah saya ganti dengan seri 45NM60 Jadi untuk desain layout PCP yang akan saya bagikan disini Nantinya saya sarankan untuk memakai tipe MOSFET seperti yang saya sebutkan barusan ya Karena ini saya ngetesnya juga pakai seri MOSFET tersebut Tapi bukan berarti pakai MOSFET seri lain tidak diperbolehkan Silakan-silakan saja Anda bereksperimen sendiri Saya yakin Anda lebih berpengalaman daripada saya Dan saya juga yakin Anda bisa menentukan sendiri nilai komponen mana saja yang perlu disesuaikan Agar lebih pas dan tepat dengan pemakaian seri MOSFET yang Anda pergunakan Terus ngomong-ngomongnya kok kedauan ini bro Tidak ada banyak yang berbicara bro Tengah wengi malang ini Efek kurang hati-hati bro Sampai kantil Aduh Terlihat bro Ini karena ini ganteng Ini mau Semoga muka tidak apa-apa SMPC Sebelnya Semoga Oh aman Oh aman bro Oh aman bro Tetap nyala bro Meskipun kayaknya Proteknya kurang sensitif Oke ini Bismillah Wurikman ya Wurikman ya Tidak ada masalah Aduh Tidak ada yang Oke tegangan output High voltage-nya Segini 300 volt lebih 330 Sekitar seginilah Ini tegangan real positif dan negatif Mas bro ya Tegangan high voltage-nya Yang tegangan tingginya Nah dengan tegangan yang segini besar Bisa dipastikan listrik rumah saya Yang berdaya 1300 Watt Pastinya tidak akan sanggup Untuk ngetes daya maksimal Dari SMPC ini ya Pastinya ceklek nanti Soalnya kemarin Nusta coba ya Rekan-rekan yang lain Ngetesnya SMPC-nya Yang bisa sampai tembus 5 atau 6 KV itu Pake listrik Berapa Watt Atau pake jenset Atau pake apa Saya juga kurang tau ya Langsung ceklek bro Padahal ini baru saya tes Dengan beban Damilut 8 Ohm Terus piang ini Caranya ngetes mana Mau seharus Nyolong meteran listrik bro Warah ilok ya Yes Listriknya makan mana Ceklek bro Kakkuat bro Saya ini Nyebak Seng medium voltage ya Soalnya Ini nih Yang Tegangan high Voltagenya yang high Yang tegangan Besarnya Itu tadi Kakak Nggak sanggup listrik Saya ini Nggak Yang Medium Voltage Output 60 Eh 60 80V DC Per Per Rail Nya Nggak Sencilik A Nggak Cilik Jelas Tegangan Hasilnya Nggak Bisa Keluar Yang 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 Aslinya Soalnya Makin Gede Tegangan Kan Mestinya Sembuk Sembuk Coba Lagi Katun Katun 28 Ohm Hampir 20 Amper Lagi 8 Ohm Segitu 4 Ohm 4 Ohm ini bro Ganti kesini ya Ganti kesini 4 Ohm Untuk kelek mana bro Loh terus ngelenging TCB ya bro, listrik 1300 Ini gak sanggup dipakai Untuk ngelot SMPs yang terlalu Gede, ya wis Enggak sanggup untuk Diloot 4 Ohm, harusnya kalau 4 Ohm itu kan bisa keluar daya lebih gede lagi Enggak, nyala listriknya sepung Ini Lihat, nyala listrik dulu ya Petengnya Oh iya, kapan hari saya sempat Baca sebuah postingan Di grup Yang Kompak berjamaah Yang Menyebutkan Atau Mengklaim Atau Carini Ampere ini adalah Ampere meter AC Gak bisa digunakan untuk Ngetes load Atau mengukur Arus DC Sekarang Saya mau coba Benerobo gak ya Jirini wong-wong Saya coba ya Ini menurutku sih ya Ini AC DC bro Kalau menurut saya sih ya Tapi ya Saya mau langsung Kuah Bengeran Jirini Ini Ampere meter AC Gak bisa untuk DC Kalaupun bisa Katanya gak akurat Wah Yombo Sebenarnya Aku gak ngerti ya Cuma menurutku kok justru Malah lebih akurat Yang ini Daripada yang ini Ini soalnya mentul-mentul Coba Kita coba on-kan lagi Dengan amper meter Yang ini Yang infonya Yang kata orang-orang Katanya Amper meter AC Gak bisa dipakai untuk DC Sekarang tak coba Untuk ngetes Amper DC 164 Kembali 8 ohm saja Soalnya 4 ohm Pasti nge-glek Seperti tadi 8 ohm Sama Berujudur Malah lebih Gedean Output situ Daripada yang ini Lagi 8 ohm Muis Kesepuan berdas 21 ampere Lagi Sekali lagi Biar asik 21 ampere Dengan sisa tegangan 153 154 Ini Beban 8 ohm Dengan ngetes Tegangan output Yang rendah Yang medium Voltage Yang high Voltage Gak sanggup Jeklek Sekarang kita coba Beban 4 ohm Pasti jeklek Mane Tuh Eh Mbok bro Gak sang Ngetes Sampai Berapa maksimal Daya keluaran Dari SMPS ini Soalnya listrik rumah Gak sanggup Tapi yang jelas Dengan beban Tenggak cafe Sudah melebih Daya listrik rumah Saya Rumah Aku Tolong Sampai 300 Sampai keluar Sampai ini Sekolah ini Sampai Sampai Mbok Masuk upgrade 5000 Watt Sampai Dari lulanannya Sobong Sekian Dan terima kasih